Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat bahwa sejak awal Januari hingga Oktober 2022, tercatat ada sebanyak 249 kasus demam berdarah dingung yang terjadi di Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, tercatat ada sebanyak 249 kasus DPD di Kota Jambi. Data tersebut merupakan per 1 Januari hingga 18 Oktober 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati mengatakan, sebagian besar penderita demam berdarah dingung berasal dari Kecamatan Kota Baru, dan sebagian besar penderitanya kebanyakan adalah anak-anak. Ida juga merincikan bahwa ada 26 kasus DPD yang terjadi di Kecamatan Kota Baru, kemudian 25 kasus di Kecamatan Palmerah, dan 18 kasus di Kecamatan Alam Barajo. Ia juga mengatakan, kasus DPD ini lebih tinggi dibandingkan kasus DPD pada tahun 2021 lalu. Dari 1 Januari sampai 18 Oktober, jumlah kasus itu 249 orang, dan meninggal 5 orang. Jadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Sandi, Alpiani, Doriana, Jek TV, melaporkan.